Kegiatan panen raya padi sawah yang dilakukan oleh kelompok tani Banyu Asin di area seluas 80 hektare lahan sawah. Dari luas lahan tersebut, produksi beras mencapai 2,1 ton kilogram. Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal, menuturkan produksi padi dan sawah cuma 20% di Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, Safrizal akan memperluas lahan persawahan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Safrizal menyebutkan panen raya padi sawah di desa Banyu Asin, Kabupaten Bangka, belum mampu menstabilkan tingginya harga beras. Ia mengatakan, Babel memiliki tanah cukup luas dibandingkan populasi penduduk. Dengan luas sawahnya baru 20 ribu hektare, namun yang sudah ditanam baru 9 ribu hektare. Untuk itu, diakuinya masih membutuhkan kerja keras karena jumlah petani di Babel mencapai 140 ribu. Bangka Belitung ini termasuk yang luas tanah dibandingkan dengan jumlah populasi itu jauh lebih besar. Tetapi tanah luas lahan untuk pertanian padi memang masih rendah. Dari 20 ribuan hektare, luas sawah kita yang berpotensi ditanam itu 9 ribuan hektare. Jadi berarti 2 kali tanam sekitar 18 ribu hektare. Dan itu menghasilkan produksi padi untuk kebutuhan Bangka Belitung kira-kira 20 persen dari kebutuhan padi kita. Produksi beras di Bangka Belitung tidak dapat mempengaruhi harga, tapi paling tidak bisa memenuhi kebutuhan tokok sendiri untuk Babel. Luas padi sawah di desa Banyu Asin yaitu 106 hektare. Namun sebelah sektarnya masuk wilayah Bangka Barat. Pemkap Bangka melalui dinas pangan dan pertanian akan terus menggenjot produksi padi agar produksi meningkat dan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan beras lokal. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.